ini bisa menjadi pertimbangan sebelum teman-teman membeli timernya selamat datang di Trikal pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa perbedaan dan persamaan antara kedua timer analog yang saat ini kita akan pelajari ya perbandingan kedua timer analog ini bertujuan untuk memahami fungsi-fungsi agar ketika teman-teman ingin membeli dan menggunakan timer ini untuk membuat sebuah rangkaian otomatis ataupun rangkaian kendali dalam menentukannya tidak salah sebelumnya saya telah membuat video khusus dan detail untuk mengulas setiap timer ini baik itu timer deban dengan tipe SUL 181H dan timer omron dengan tipe H3CRA8 untuk link videonya kalian bisa klik di pojok kanan atas atau kalian bisa cek playlist-playlist video-video yang saya sudah kategorikan pertama kita pahami terlebih dahulu secara definisi timer analog jadi timer analog merupakan sebuah komponen listrik penghitung waktu dan ketika waktu yang telah kita atur secara manual dengan nilai tertentu sesuai dengan settingan yang kita tentukan maka output pada kontak-kontak timer ini akan bekerja yang awalnya NO akan berubah menjadi NC hal yang perlu teman-teman ketahui pada setiap timer baikpun analog ataupun digital pasti memiliki oil dan kontak-kontak untuk kontak pada timer itu terdapat biasanya yaitu kontak NO dan kontak NC untuk jumlah kontak pada tiap timer ini tergantung dari tipe timer yang akan kita tentukan selain itu timer ini hanya dapat bekerja ketika adanya aliran listrik yang kita inputkan nah dari definisi ini kita mendapatkan bayangan ya tentang kedua timer analog yang akan kita coba bandingkan untuk lebih jelasnya saya akan coba uraikan perbedaan serta persamaan timer ini oke jadi kita akan mulai dari persamaan timer ini terlebih dahulu pertama timer ini persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tegangan 220V untuk mengaktifkan coil yang ada pada timer ini baik itu timer the band atau pada timer omron dengan tipe H3CRA8 pada timer the band kita menggunakan terminal dan 7 untuk input tegangan atau untuk aliran supply sedangkan untuk timer H3CRA8 berdasarkan wiring diagram kita menggunakan terminal 2 dan 7 untuk tegangan input agar timer ini aktif persamaan kedua pada kedua timer ini yaitu sama-sama memiliki kontak NO dan kontak NC persamaan ketiga pada kedua timer ini sama-sama memiliki 4 bagian untuk kita dapat menyetingnya pada timer analog the band ini terdapat 4 bagian bagian pertama yaitu tombol biru kita gunakan untuk merubah kontak yang awalnya NC berubah menjadi NO secara manual pada bagian bawah ada tombol berwarna putih kita dapat gunakan dengan cara menggesernya untuk merubah sistem kerja timer yang darinya otomatis berdasarkan settingan yang kita tentukan ataupun bekerja secara permanen artinya tidak dapat bekerja secara otomatis selanjutnya pada bagian biru ini disebut dengan switching segment kita gunakan untuk menentukan waktu yang akan kita setting setting kapan NO dan kapan NC selanjutnya di bagian tengah timer the band ini memiliki tuas putar kita gunakan untuk menyetting di jam berapa timer akan bekerja pada timer Omron dengan tipe H3CRA8 timer ini juga memiliki 4 bagian yang dapat kita setting yang pertama kita dapat gunakan namanya range selector kita dapat merubah waktu yang ada pada bagian display selanjutnya disini ada setting knob kita gunakan untuk menentukan range dari perubahan waktu yang akan kita gunakan dan kemudian ada bagian ketiga time unit ini kita gunakan untuk menentukan waktu yang ada pada bagian bawah ini kita dapat gunakan second, minute, jam, dan lain sebagainya dan bagian keempat yaitu type mode kita gunakan untuk mode apa yang kita akan gunakan untuk mengeksekusi kontak-kontak yang ada pada timer untuk persamaan pada kedua timer ini itu saja yang dapat saya sampaikan jika ada tambahan kalian bisa tuliskan di kolom komentar selanjutnya untuk perbedaan pada kedua timer analog ini baik dari timer the band dan timer Omron oke pertama kita coba nilai dari segi dimensi ya nah timer the band ini ukurannya lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan timer Omron H3CRA8 jika kita perhatikan timer Omron ini modelnya lebih kotak panjang dan lebarnya sama yang membedakannya adalah lebih tinggi nah ukuran ini nantinya kalian bisa sesuaikan dengan ukuran panel yang akan kalian gunakan untuk perbedaan kedua pada timer the band jika diperhatikan ya antara body dan soket ini include kita tidak bisa melepasnya nah perbedaannya dengan timer Omron H3CRA8 ya modelnya seperti ini soketnya kita dapat membelinya secara terpisah ya soket seperti ini kita bisa gunakan di komponen kelistrikan lainnya dan kemudahannya jika misalnya ada kerusakan di timer kita bisa membeli timernya saja atau jika soketnya yang rusak kita bisa membeli soketnya saja untuk perbedaan ketiga timer the band ini memiliki baterai internal fungsi baterai internal ini hanya sebagai backup settingan sistem timing yang kita tentukan hanya terus menghitung waktu berdasarkan data sheet yang saya baca ini mampu bertahan hingga 3x24 jam dalam artinya sekitar 3 hari sedangkan untuk timer Omron rata-rata tidak memiliki baterai backup untuk perbedaan keempat jika teman-teman perhatikan tiap kontaknya ini mampu melayani arus dengan kapasitas 16A sedangkan untuk timer Omron hanya mampu melayani 5A baik itu AC ataupun DC untuk perbedaan kelima pada kedua timer ini pada timer the band ini hanya memiliki 1 kontak NO dan 1 kontak NC dibandingkan dengan timer analog dari Omron dengan tipe H3CRA8 memiliki 2 kontak NO dan 2 kontak NC kemudian untuk perbedaan ketujuh mengenai harga nah untuk timer the band dengan tipe 181H sedikit lebih mahal dibandingkan timer Omron H3CRA8 jadi saran saya tentukan dahulu logika atau prinsip kerja rangkaian yang kalian akan buat baru menentukan timer mana yang kalian akan gunakan jika kalian bertanya timer mana yang lebih baik menurut saya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk tergantung dari penggunaannya kita akan gunakan timer itu sebagai kontrol ataupun kendali rangkaian yang seperti apa untuk persamaan dan perbedaan antara kedua timer analog ini itu saja yang dapat saya sampaikan jika teman-teman ingin menggunakan timer ini bisa menjadi pertimbangan sebelum teman-teman membeli timernya dan semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati